Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham telkom ya saham telkom di perdagangan kemarin menguat ya teman-teman 50 poin atau 1,56 persen walaupun sempat turun di 3.110 ya support kuatnya di 3000 ya teman-teman saham telkom nih ini lebih rendah dari harga satu tahun yang lalu nah ini ya hampir balik ke harga tiga tahun yang lalu ya saham telkom nih di 3010 kemarin masih 3110 ya jadi kalau enggak tembus di bawah 3100 kemungkinan ini saham telkom mau mantul teman-teman cuman kalau dibawa turun lagi dia ditunggu di 3010 sekitar itu kalau kita lihat lima tahun terendah di 2560 ya ini saat covid nih teman-teman dari 2020 saat covid kemudian sempat naik kemudian turun lagi ya setelah itu mantulnya luar biasa teman-teman jadi kalau teman-teman celi ya mati beberapa saham yang bagus ya yang turun sudah cukup dalam itu ketika mantul dia mantulnya mantap ya ini dari 2021 sampai 2022 ini sudah berapa poin ini ya 1500 poin ya kemudian turun 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 sekarang sudah di harga 3250 ini kalau dia mantul mungkin di sekitar 3900 sampai 4000 ya nah kalau kita lihat harga satu minggu ini ini turun dari 3400 nah ini 3970 ya tertinggi nah kalau teman-teman beli di harga sekarang kemungkinan kalau mantul bisa lumayan ini secara PBV 2,2 per 13 di awal perdagangan tertekan ya banyak yang jual kemudian di akhir-akhir mulai banyak yang beli ya secara turnover nih besar banget teman-teman 1,08 triliun uh besar banget nih jadi sangat liquid nih telkom nih kalau teman-teman punya 1000 lot aja nggak masalah nih 1 titik 1 titik aja nih 3.220 ya harga 3.220 ya harga 3.220 ya 32.000 lot nilainya berapa ini coba 32.000 lot 32.000 lot 32.000 lot nah ini kali ini nanti kalikan seribu ya harganya 32.50 10 miliar ya 10 miliar ya 1 titik aja nih 10 miliar ya teman-teman ya makanya sambil kemni ya sangat masih dikemari lah ya karena sangat liquid kita lihat ki statistiknya ini perkiraan labahnya ya 6,05 triliun cash flow nya 15 triliun dividend yieldnya 5,16 di bidan yield sekitar Juni ya bulan Juni kita lihat nih rupsenya kapan nih rupsenya rupsenya 3 Mei ya ini nanti menjelang rupb biasanya dia mulai naik ya ini 11 Juni ya tahun kemarin 11 Juni kita cek nah ini turunnya udah dalam menit teman-teman ini dari 4200 sekarang tinggal 3200 udah seribu poin kita cek historisnya kemarin akhir April tuh naik ya naik tinggi ini coba ini bulan apa ini 2023 11 Juni ya akhir April naik kemudian turun-turun sampai pertengahan Mei pertengahan Mei nah dari mulai pertengahan Mei nanti baru naik ini di 39.30 ini dari 4500 ini sampai 39.30 ya 400 poin kemudian naik lagi nah ini di saat cum date koreksinya kecil teman-teman koreksinya sekitar berapa ini 2,4% ini ini sini turun lagi ini di bulanan Oktober turun lagi Februari naik kita cek secara ini ya MACD coba MACD mulai ada perlawanan osilator oh bagus nih osilatornya stokastik 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 bagus tapi dia masih di bawah MA5 ya masih bisa terkoreksi lagi kemungkinan kalau dia tembus 3300 bagus nih teman-teman bisa masuk tapi secara RSI stokastik ini strong buy MACD sel walaupun sel dia mulai trendnya naik ya ini bisa dipertimbangkan untuk spekulasi buy teman-teman targetnya di 39.50 target terdekat di 3400 target menengah di 3600 3600 jadi ini bisa dipertimbangkan ya karena nanti bulan Juni ada lagi dividen ya dividennya itu kalau nggak salah sekitar berapa ya kalau anggap aja dividennya 167 ini ya sekitar 5% 3,2,50 5% ya sentimennya apa nih coba keberitanya penurunan laba berisi pada kuartal 1 2024 6 triliun tumbuh pendapatan tumbuh kurikannya berrealisasi capai dengan respektasi penyantauan berjalan nisan telekom sudah terkoreksi 17,72% ya intinya ini sudah mulai bagus ya telekom teman-teman apalagi kalau nanti iju lagi teman-teman di hari ini hari berdakan terakhir kalau iju lagi atau di masih bertahan di atas 3200 atau bahkan bisa naik 3300 teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh